Pemirsa usai memimpin rapat evaluasi pembatasan aktivitas masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Jayapura, wali kota Jayapura terapkan jam beraktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah kota Jayapura kembali memperpanjang status adaptasi new normal hingga 28 hari ke depan dengan protokol kesehatan yang akan diberketat. Hal ini disampaikan usai memimpin rapat evaluasi wali kota Jayapura Ben Hurto Mimano mengatakan bahwa terhitung mulai Rabu 1 Oktober hingga 28 Oktober 2020 waktu aktivitas dunia usaha di kota Jayapura masih tetap pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Kesimpulan rapat pada hari ini di semua kegiatan dan akunitas pemerintah kota di tempat-tempat peribadatan, pariwisata, dan potasi, dunia usaha, pendidikan, perkantoran, pemerintahan, BUMN, BUMD, dunia usaha, dan perbankan. Dan ini akan dipilihat mengetik dengan instruksi wali kota. Wali kota Jayapura juga menjelaskan untuk mengantisipasi semakin meluas penyebaran COVID-19 di kota Jayapura, pihaknya akan terus melakukan operasi justisi atau sweeping masker dan sweeping protokol kesehatan di tempat umum. Selain itu juga salah satu solusi agar penyebaran COVID-19 di kota Jayapura bisa diatasi dengan membuat struktur organisasi saat gas COVID tingkat bawah untuk mengawasi warganya agar tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dengan sanksi sesuai dengan peraturan oleh kota Jayapura nomor 28 tahun 2020. Ditambahkan terkait aktivitas tempat ibadah, hiburan malam, perkawinan, perkantoran, sekolah, dan tempat wisata serta fasilitas umum lainnya. Aturannya akan dikemas dalam instruksi wali kota dalam kurung waktu satu atau dua hari akan diumumkan. Dari kota Jayapura, Darul Mutakin, INews, Jayapura melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, INews Papua akan kembali setelah pesan berikut ini.